bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teknisi amatir mudah mudahan kalian semua di pagi ini selalu sehat selalu dalam lindungan Allah dan mudah mudahan dikasih rejeki yang sahabat teknisi amatir kali ini saya akan membuat itu tutorial cara pengetesan kapasitor dengan cara yang sederhana tanpa menggunakan alat tertentu biasanya kalau para teknisi untuk mengetes kapasitor begini yaitu suka menggunakan alat khusus yang digunakan yaitu semacam opometer ya kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengetesan yaitu kapasitor seperti ini biasanya kapasitor seperti ini terdapat di mesin-mesin cuci atau pompa air kulkas biasanya terkadang kita suka terkecoh dengan kematian mesin cuci kita atau mesin pompa air kita dengan mengklaim bahwa penyakitnya langsung kapasitor langsung ganti saja padahal itu belum tentu kali ini saya akan memberikan yaitu cara pengetesan kapasitor seperti ini dengan cara yang mudah dengan cara tanpa menggunakan alat yang biasa digunakan para teknisi seperti ini kita cukup menyediakan yaitu mengambil kapasitor di dalam mesin cuci atau dalam mesin pompa air dalam kulkas yang penting kita menyediakan yaitu terminal listrik seperti ini dengan fungsi yaitu kita mengaliri listrik ke dalam kapasitor ini lalu kita menggesekannya dan seandainya ini kapasitor masih bagus maka ketika kita menggesekan kapasitor ini hasilnya akan meng hasilkan yaitu bersihkan api atau bersakan api yang sangat kuat dan apabila kapasitor ini mati walaupun kita berapa kali dialiri tegangan atau listrik kapasitor ini tidak akan ada bersakan walaupun berapa kali kita menggesekannya biar tidak banyak waktu kita mulai dicoba ya caranya begini untuk cara mengaliri listriknya kita cuma memasukkan kapasitor ini keduanya ke dalam apa namanya ke terminal ini listrik dan cara memasukkannya juga bebas karena ini kapasitor milar ya jadi tidak ada arah negatif positif beda dengan kapasitor elektrolit seperti elfo itu dua kutub negatif positif kalau yang ini bebas walaupun warnanya beda kuning merah walaupun terbalik tidak menjadi masalah mari kita coba kita alir listrik ke dalam kapasitor ini dengan cara kita memasukkan yaitu ke ke dalam terminal listrik kita coba mulai sudah ini sudah di apa namanya sudah di alir listrik sudah dimasukkan dan ini jangan sampai kita pegang dan kita coba apa namanya digesekan kalau menghasilkan tegangan atau menghasilkan bersihkan api berarti kapasitor ini masih sehat masih bagus kita coba kita gesekan pelan-pelan ya lihat tadi ada bersihkan api sedikit berarti ini kapasitor masih bagus kita coba lagi dimasukkan ke dalam strum coba lagi sudah kita coba lagi digesekan hasilnya gimana lihat ada bersakan api sekali lagi kita coba lagi sudah kita coba lagi gesekan kalau menghasilkan api berarti ini kapasitor masih normal masih bagus kita coba lihat suara juga masih kencang berarti kapasitor ini masih bagus berarti kita seandainya punya mesin dosi atau apa yang bermetuk mesin yang mengandung kapasitor ini kita jangan dulu mengklaim bahwa yang rusak itu kapasitor kita harus membuka dulu kapasitor dan kita coba dialir listrik dulu seandainya menghasilkan bersihkan api seperti tadi tadi begini berarti kapasitor yang ada di mesin kita masih bagus begitulah tutorial dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati